Wiresa para lurah dan camat yang dilantik oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo diminta untuk segera membuat program layanan terpadu. Program ini akan menjadi tugas awal bagi lurah dan camat yang baru dilantik. Lurah dan camat DKI Jakarta yang baru dilantik diminta untuk segera membuat program layanan terpadu sebagai bentuk pertanggung jawaban dari tugas baru yang mereka emban. Menurut Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, layanan terpadu ini akan memudahkan masyarakat mengurus segala keperluan administrasi di tingkat kelurahan dan kecamatan. Selain itu, para lurah dan camat ini nantinya akan dievaluasi melalui survei yang dilakukan pihak independen. Pengawasan ini dilakukan agar kinerja lurah dan camat mampu bekerja secara maksimal serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Sebelumnya, sebanyak 415 lurah dan camat dilantik dari hasil lelang jabatan di DKI Jakarta oleh Gubernur DKI Joko Widodo Kamis 20 Juni di Balai Kota. Lurah dan camat ini terdiri dari 78 orang eselon 3 dan 337 orang eselon 4. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta menyatakan camat dan lurah yang tidak lolos dalam seleksi dan lelang jabatan tidak akan diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil. Nantinya, Pemprov akan mencarikan posisi yang sesuai dengan kemampuan para peserta yang tidak lolos. Dari Jakarta, Valentines Mamora Arief Rahman, Metro TV. Ya, berakhirnya proses lelang jabatan atau seleksi terbuka untuk lurah dan camat menandai dimulainya usaha reformasi birokrasi tentunya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan ini sekaligus menciptakan mudah-mudahan ada pelayanan publik untuk masyarakat di tingkat kelurahan, kemudian kecamatan yang lebih baik lagi, ya lebih disiplin lagi dari para aparatnya, bahkan lelang jabatan lurah camat ini juga akan menjadi proyek percontohan pelayanan publik di wilayah lain untuk memangkas birokrasi yang sampai saat ini masih kerap membelenggu masyarakat ketika datang ke kantor-kantor kelurahan dan kemudian kecamatan dimanapun. Lentah seperti apa proses lelang jabatan lurah dan camat Provinsi di Jakarta ini. Dan pas jadi lantik, akankah kinerja lurah camat ini ke depannya akan lebih baik? Metro Pagi akan mengupasnya dalam dialog pagi hari ini dengan tema reformasi lelang jabatan. Dengan arah sumber ada Amni Esrahayu, Pakar Ilmu Administrasi Fisip Universitas Indonesia, dan juga salah satu camat Senen, Jakarta Pusat yang berlatar belakang seorang dokter gigi. Ada Ibu Lola Lovita yang juga meraih predikat skor tertinggi dalam seleksi lelang jabatan kemarin. Selamat pagi, Ibu Lola, Ibu Camat, selamat sudah lolos dan kemarin sudah dilantik hari Kamis ya. Ya, Bu Ami selamat pagi, terima kasih sudah ada di studio kami. Saya ingin ke Bu Ami dulu. Bu Ami apa yang spesial dari konsep lelang jabatan Jokowi Ahok ini? Ya, baik. Terima kasih Mas Wayu. Jadi sebetulnya konsep lelang jabatan itu hanya istilahnya saja yang baru. Sebetulnya lelang jabatan itu sudah dilakukan oleh berbagai instansi di luar negeri maupun di dalam negeri. Sebetulnya peraturan juga sebetulnya sudah ada tentang itu. Sudah ada aturan ya? Hanya istilahnya kan promosi jabatan struktural. Nah ini tidak tahu istilah lelang jabatan apakah mordi dari Pak Jokowi atau dari media. Nah ini, tapi sedikit ingin saya luruskan bahwa sebetulnya istilah lelang jabatan kurang tepat ya. Karena seolah-olah konotasi orang sangat negatif. Dengan lelang itu seolah-olah menimbulkan... Awalnya sempat ada kontroversial juga. Betul, betul. Jadi itu yang harus diluruskan. Tapi artinya dalam konsep yang dijalankan sekarang dengan ada 44 camat yang baru, kemudian ada 267 lurah di seprovinsi Nekai Jakarta dan juga Kabupaten Kepulauan Seribu. Artinya memang inikah tanda-tanda ada upaya reformasi birokrasi yang mudah-mudahan diharapkan nanti ekspektasinya akan menjadi lebih baik lagi untuk melayani publik. Iya, pasti. Karena memang sementara ini kan sorotan publik terhadap pelayanan publik kita kan memang masih sangat rendah ya. Dinilai sangat rendah kinerjanya. Sehingga memang mau tidak mau, terutama jabatan lurah dan camat itu adalah jabatan frontline services. Sehingga memang harus bagus ya melayani masyarakat. Nah menurut saya ini geberakan yang bagus untuk dimulai dari yang istilahnya merit system ya. Jadi segala sesuatu berdasarkan kompetensi dan kemampuan bidang masing-masing pejabat struktural itu. Memangnya dulu di pos-pos camat dan lurah tidak sesuai dengan kompetensi bidangnya masing-masing? Sebetulnya secara peraturan sudah terakomodir di dalam beberapa peraturan. Contohnya di PP100 dan Joe PP13 tahun 2002 dan juga dilanjutkan di Undang-Undang 29-2007. Itu sebenarnya semua sudah diatur bahwa jabatan struktural itu memang dilakukan secara normatif dalam peraturan itu. Tetapi pelaksanaannya, implementasinya memang sejauh ini belum mengarah kepada merit system. Tentu banyak variabel yang mempengaruhi merit system itu. Jadi peraturan ini memang nanti ke depan akan banyak perubahan gitu. Contohnya dengan RUU ASN nanti, aparat sipil negara itu tentu akan mengakomodir perubahan-perubahan tersebut ke arah yang lebih implementatif. Oke, Bu Lola, apa kalau tadi diinstruksikan oleh Pak Gubernur, Pak Jokowi adalah langsung membuat konsep atau program layanan terpadu. Kemudian dan lain-lainnya, Ibu juga menjadi dengan predikat lolos yang terbaik dan sempat ada interview dengan Pak Jokowi. Apa kira-kira perbincangan yang disampaikan oleh Pak Jokowi? Ya, kemarin itu saya menyampaikan bahwa apabila saya terpilih, saya untuk meningkatkan, pertama itu kedisiplinan pegawai. Itu yang harus saya lakukan. Setelah itu mungkin saya mempunyai dua program, itu program jangka panjang dan jangka pendek. Kalau jangka panjangnya itu, ya itu seperti tadi dengan kedisiplin pegawai itu, saya akan menggunakan absensi retina mata. Itu tidak akan bisa dibohongkan, yang akan saya online-kan di kecamatan. Jadi absensi itu akan saya letakkan juga di kelurahan, sehingga bisa kita pantau dari kecamatan apakah staff kita yang di kelurahan sudah hadir tepat waktu. Di situ kita bisa melihat. Kemudian keduanya mungkin untuk pelayanannya itu, saya ingin mengaisokan supaya ada standarnya. Jadi untuk perizinan, berapa hari masyarakat bisa menerima perizinan itu selesai. Jadi supaya masyarakat tidak bolak-balik mesti ke kantor kita, menanyakan apakah sudah selesai. Jadi supaya terukur. Dan memang selama ini di kecamatan Senen, tempat ibu sekarang bertugas, masih banyak keluhan-keluhan seperti itu? Katanya sih, pohonnya secara umumnya seperti itu ya, pelayanannya masih kurang baik. Untuk itu saya akan mencoba memperbaiki pelayanan publiknya, pelayanan kemasyarakatnya. Baik, Bu Lola ini pemirsa adalah seorang camat di Senen, Jakarta Pusat yang memiliki background seorang dokter gigi. Dan terakhir menjabat sebagai kepala puskesmas di Petamburan. Dan secara hirarki mungkin belum pernah menempat di pos administrasi seperti di pemerintahan atau kelurahan dan lain-lainnya. Tapi bagaimana nanti konsep selanjutnya dari seorang camat dengan predikat terbaik, hasil lelang jabatan Jokowi di pemerintahan Jokowi Ahok, Jakarta. Saat lagi kami akan kembali di Dialog Metro Pagi. Baik, kembali di Dialog kita di Metro Pagi dengan tema reformasi lelang jabatan. Dan saya ingin ke Bu Ami, Bu Ami kalau kita lihat background dari Bu Lola ini kan seorang kepala puskesmas, jabatan seorang dokter gigi, kemudian menjabat struktural, administrasi seorang camat. Kira-kira ada perbedaan yang signifikan tidak atau nantinya bagaimana kira-kira kalau dari proyeksi Bu Ami? Seperti dalam persyaratan yang ditentukan di dalam lelang jabatan, salah satunya adalah tidak boleh PNS yang berasal dari jabatan fungsional pendidikan maupun kesehatan. Nah, permasalahannya Ibu Lola ini sebetulnya memang beliau itu pendidikannya dokter gigi, tetapi 20 tahun sudah menjabat struktural sebagai kepala puskesmas. Jadi sebenarnya beliau struktural dengan background pendidikan dokter gigi. Nah, di sini saya pikir pengalaman ikut penentukan ya, karena beliau kan sudah 20 tahun menjadi PNS, PNS struktural maksud saya sebagai kepala puskesmas, jadi aspek manajerial dan aspek bidangnya, aspek bidangnya mungkin yang perlu ini ya, tapi aspek manajerialnya beliau sudah mumpuni gitu ya, dari tata kelola administrasi sehari-hari, day to day management itu beliau sudah handal, sehingga memang dimungkinkan untuk itu. Itukah alasan Ibu Lola atau motivasi apa kira-kira kemarin untuk memutuskan ikut seleksi calon lelang jabatan ini? Jadi, saya memutuskan untuk ikuti lelang jabatan camat kemarin ini, ya selain saya dokter gigi, latar belakang S2 saya adalah MAP, jadi saya dari lulusan lembaga administrasi negara, jurusan manajemen pembangunan daerah. Jadi, seperti itu. Kemudian, saya berpikir bahwa apa salahnya saya untuk ikut lelang, untuk meningkatkan karir dan mengembangkan karir saya. Makanya saya memutuskan untuk mengikuti lelang tersebut. Oke, sudahkah ada program yang nanti akan dilaksanakan di Kecamatan Senen dari Ibu Lola sendiri? Program saya itu tadi yang saya katakan, Mas, bahwa saya mempunyai program jangka panjang dan jangka pendek. Jangka panjang tadi, yaitu ingin absensi yang menggunakan retina mata. Kalau dengan retina mata, tidak akan bisa ada pembohongan, ya. Kemudian, mengaisokan pelayanan. Dan untuk jangka pendeknya, kemarin saya sudah turun ke lapangan, tidak usah saya sebutkan wilayahnya di mana. Dan ada pengaduan warga bahwa... Apa? Jadi ada sampah di selokan, sampah tersebut itu adalah, ada terdapat limbah medis padat di situ. Jadi itu yang harus saya tindak lanjuti dengan segera untuk menghubungi yang terkait, supaya jangan sampai sampah medis itu bisa keluar. Karena seperti jarum suntik itu takutnya kita kan sudah terkontaminasi, kan banyak penyakit melular seperti hepatitis atau HIV-AIDS. Jangan sampai warga saya tertular karena keadaan seperti itu.